Saya waktu itu mengusulkan ke Pak Jokowi supaya rangkul Pak Prabowo. Legasi Bapak yang paling besar nanti itu adalah bukan infrastruktur, tapi konsolidasi elit. Itu yang bertemu di istana itu Pak? Istana ya. Jadi, legasi Pak Jokowi, saya bilang Pak, bukan infrastruktur, tapi legasinya adalah rekonsiliasi politik, itu konsolidasi elit. Mantan pentolan PKS, kaligus Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, mengaku menjadi salah satu pihak yang menyarankan ke Presiden Jokowi agar membuat koalisi besar. Koalisi besar itu, kata Anies Mata, bisa menjadi legasi Presiden Jokowi di akhir pemerintahan 2024, karena bisa mempersatukan perbedaan politik. Hal itu diungkapkan Anies Mata seperti dikutip Kompas.com Kamis 2 November. Anies mengaku awalnya mengusulkan kepada Jokowi agar merangkul Ketua Umum Partai Gelora Prabowo Subianto pada tahun 2019. Dia menilai legasi Jokowi ketika sudah tidak menjabat Presiden lagi bukan infrastruktur, pelainkan konsolidasi elit politik. Anies menjelaskan ketika Prabowo dirangkul masuk ke Kabinet pada tahun 2019, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Pasalnya, Prabowo dan Jokowi sama-sama menghadapi perbedaan pemikiran para pengikutnya. Anies mengaku mengusulkan agar rekonsiliasi ini perlu dilanjutkan ke depannya. Caranya, kata dia, adalah dengan mewariskan suatu koalisi besar pada pemilu 2024. Masalahnya, pemerintahan Jokowi sudah agak pecah saat itu karena Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan. Walhasil, Anies menyarankan kepada Jokowi untuk mengumpulkan semua yang tersisa dari pemerintahan ke satu koalisi yang sama. Jokowi pun kala itu disebut menyetujui ide Anies Mata untuk menciptakan koalisi besar. Selanjutnya, Anies bergerak dengan mengajak Prabowo berbicara di bulan yang sama dan saat Ramadan tahun 2023. Mereka berbincang-bincang di kantor Kementerian Pertahanan. Namun, secara tiba-tiba, PDIP yang juga masuk rencana koalisi besar tiba-tiba mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Melihat kejadian itu, Anies kembali bertemu Jokowi. Dia bertanya kepada Jokowi apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana nasib dari koalisi besar tersebut. Sebab tidak bisa dipungkiri, sudah ada penjajakan kepada PDIP untuk membentuk koalisi besar. Rupanya, mengajak PDIP masuk ke koalisi besar tidak berhasil. Anies tidak ingin berbicara secara mendetail perihal-hal tersebut. Anies mengaku, mengusulkan kepada Jokowi untuk tidak mencoba memaksakan pasangan calon pada Pilpres 2024 hanya menjadi dua paslon. Sebab koalisi di dalam pemerintahan sendiri saja sudah pecah. Dia menyarankan kepada Jokowi agar membiarkan pemilih yang memiliki ide untuk berekspresi. Jangan lupa subscribe ya!